Intro Hei Sobat Pencinta Kuliner, dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali di channel Dapur Umbutan Channel yang selalu berbagi mengenai tip-tip memasak yang enak, mudah dan tentu saja sangat nuzat Oke Sobat semua, kali ini sangat spesial Saya akan ditemani oleh Tante Sherly Oke Tante Sherly Hai Oke Tante Sherly ini sudah lama enggak bergabung di channel Dapur Umbutan Nah kali ini Tante akan berbagi tip ya dengan Sobat semua Kira-kira hari ini kita mau bikin apa Tante? Hari ini kita akan bikin kue mooncake ya Oke jadi kue mooncake ya Jadi untuk persiapan festival mooncake yang biasanya itu bulan 8 ya Dirayakan bulan 8 tanggal 15 Penanggalan Chinese itu biasanya ada festival mooncake Nah disitu banyak kue-kue mooncake yang bisa Anda beli atau ada yang membuat ya Nah kali ini kita mau buat kue mooncake Tapi Sobat semua sebelum kita mulai untuk menjelaskan mengenai bahan dan cara membuat kue mooncake-nya Sobat semua jangan lupa terlebih dahulu untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya terus bisa mengikuti update terbaru dari video channel Dapur Umbutan Oke Sobat semua kita mulai dengan penjelasan bahan dan cara pembuatan Oke Sobat semua sekarang kita ingin menjelaskan mengenai bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue mooncake ini Bahan apa saja tante yang kita pakai nanti Iya ini untuk adonan kulitnya ya Ini ada golden syrup, ada minyak kacang, air abu, selai kacang, sama kulit telur, terigu Terigunya kita pakai dua ya, dua macamnya segitiga biru sama sakra Nah itu untuk adonan kulit Ini untuk kulitnya ya, ini untuk feelingnya ya Untuk feelingnya kita beli jadi ini bermacam-macam ya Ada kacang merah, ada rasa durian, ada green tea, sama pandan, ada yang pakai telur asin juga ya Jadi ini untuk feelingnya ya, sedangkan ini cetakannya ya Nah cetakannya juga macam-macam, ada yang bulat, nanti ada yang segi empat Nah sobat semua nanti mengenai berapa takarannya dan bahan apa saja yang kita gunakan Nanti kita akan bisa dilihat di display ya, di layar display Oke sobat semua sekarang kita proses untuk membuat kulitnya ya nanti ya Jadi oke silahkan Golden sirup ya ini ya Kita masukkan golden sirupnya Nah berapa takarannya nanti bisa dilihat di display ya Sobat semua ya Minyak Ini minyak kacang ya Ini dijadikan satu Air abu Ini air abu ya Telur Telur dua butir ya, telur kuningnya aja ya sobat semua ya Nah jadi diaduk Oh ya sobat semua untuk mengenai golden sirupnya ya Itu sekarang udah banyak juga yang jual di toko-toko kue ya Jadi kalau misalkan sobat semua kesulitan bagaimana cara membuat golden sirupnya Nah ini selai kacangnya ya Ya golden sirup tadi itu bisa beli di toko kue Sekarang banyak jualnya Air abu juga itu banyak dijual ya Bisa ditanyakan di toko kue ya Sama selai kacang dan minyak kacangnya Jadi diaduk aja dulu ya Diantuk rata Disaring ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih oke aduk sampai rata ya enggak bersih ya tangannya Tante ya sudah dicuci ya ya jadi nggak saya khawatir jadi lebih pakai tangan lebih jampang jadi kita sobat semua setiap tahun kita buat kuih muncik ini ya ini sudah sering ini nanti kita diamin di kulkas sejam ya kalau sudah di iniin dari batas kita diamin di kulkas sejam baru dibentuk ya oke ini udah ya kali kita masukin di kantong oke kita taruh di kulkas dulu ya sejam ya sambil menunggu di kulkas ini kita diniapin pilihnya ya oke sekarang jadi kita mau proses apa nih Tante kita percayain dulu ya telur asinnya oke nanti kita ambil yang kuningnya aja ya nanti kita panggang aja di open bisa dipukus bisa di open ini ini harus pakai telur asin ya telur bebek ya ini udah anu ya keras ya keras ya loyangnya tadi udah diolesin diolesin dengan margarin ya jadi di fillingnya itu nanti di tengah-tengahnya kita kasih telur asin ya telur telur kuningnya ini menandakan bulan itu maksudnya kita gunakan tiga aja karena tidak semua kita akan kasih telur asin ada juga yang tidak suka untuk feelingnya telur asin oke kita tangan Oke sekarang kita mau bikin mimbang isiannya dulu ya kita pakai cetakannya yang yang kayak gini ya ukuran begini ya dua macam ya dua macam ada yang segi empat ada yang bulat ini isiannya kita bikin beratnya sekitar 80 gram kulitnya 40 gram ya oke kita sekarang kita bikin mau nimbang dulu nanti kita habis ini kita mau masukin ke kulkas biar dia keras gampang-gampang ngebentuknya nanti oke ini kita isi bikin 80 gram ya 80 gram ya kalau ada yang ada kita isi telurnya nanti kita kurangin ya ini yang pandan jadi om yang nimbang tanke yang giling-gilingin fitlinknya sekarang sudah kita bulat-bulatin begini kita simpan di kulkas dulu ya biar agak keras gampang kita kebungkusnya nanti sekarang telurnya sudah mateng kira-kira 20 menit ya ini ya kita tunggu dingin oke sekarang proses selanjutnya apa ini Tante? kita mau nimbang-nimbang bahan kulitnya ya ini tadi sudah dimasukin kulkas sekitar 1 jam sekarang kita timbang ya jadi kita timbang seberat 40 gram ya 40 gram ya untuk bahan kulit-kulitnya ya oke coba saya bantu ya Tante ya olha ini ya oke Sobat semua saya akan pakai nanti ini yang segi 4 dulu ya kita masukkan ya terus kita kunci ya klak gitu ya Ini sudah terkunci, baru kita masukkan ininya, yang kulitnya, sama isiannya nanti Nah ini yang kecang merah ya Kancelan ya, didorong Makanya ini harus dimasukkan ke kulkas dulu, biar gampang ya, dalamnya keras, yang luarnya Jadi harus tertutup ya, tertutup semuanya, pilingnya tertutup sama kulitnya ya Karena kulitnya ini tipis ya, tapi agak susah kalau dia lembek dalamnya Sampai tertutup ya Ini harus rata ini, kulitnya ini, nempel ke pilingnya ini Pelan-pelan aja ya, biar gak pecah dia Kita cetak ya Ini loyangnya sudah saya alasin baking paper anti lengket ya, gak perlu dioles loyangnya Mungkin ya disini ya, kita padetin dulu, kita bentukin sikunya ini Agak ditekan-tekan dikit ya Sekarang kita coba yang bulat juga, kita masukkan ya Ini, nah ini kita putar Nah ini sudah ngunci ya Sekarang coba dimasukin lantai ya Ini lagi hujan ya, sobat semua Jadi ada suara hujan cukup keras Oke Kita agak taburin sama tepungnya dikit ya, biar gak lengket Jadi dengan tepung ya, tepung terigu ya Iya Supaya gak lengket ya Dikit aja, tipis-tipis aja Tipis-tipis aja, ini ditekan-tekan Supaya dia ketakannya itu bentuk gitu Oke, ini kita buat yang bulat Ditekan-tekan ya Baru kemudian diangkat Jreng Bonyok Oke Yang isi telur ya Kita masukin di dalam ini Oh ini untuk fillingnya ada telurnya ya, di tengahnya ini Telur kuning, telur asin ya Jadi kita masukkan di isiannya Tadi udah dikurangin ya Dikurangin Ya, fillingnya agak kecil Ya Sekitar 65 lah ya Oke Dibulatkan dulu Emang lincah nanti Bulatkan Gampang disini aja lah Ditekan-tekan di ini ya Biar lebar Gampang ya Nah, baru dimasukkan Yang fillingnya tadi isiannya Oke Pelan-pelan Tutup-nutupin ya Dibaitan tutup Ini kita pakai cetakan yang bulat lagi ya Iya, diganti motif aja dia Biar ketahuan mana Oh iya Jadi motif kembangnya ya Kita ganti Supaya Tahu Kembang aja Jadi kita ganti motif kembang Oke, sekarang ini udah Selesai semua Kita cetak ya Mau kita panggang Semen ini Oke, mau panggang ya Opennya sudah dipanasin Tadi kita panggang Selama kurang kira-kira 15 menit Dengan suhu 170 derajat 15 menit Dengan suhu 170 derajat ya Oke, ini udah Matang ya Kita angkat Tunggu dingin Kita oles Kita panggang lagi Ini kita masukin lagi Yang satu loyang Nanti tunggu dingin ya Baru ngolesnya Tunggu agak-agak dingin Ini udah matang ya Ini ya Kita angkat ya Kita mau olesin Ditunggu dingin Ini sudah Agak dingin-dingin ya Kita oles Pakai telur kuning ya Olesin tipis-tipis Nanti dipanggang lagi Sebentar Sekarang udah diolesin Kita panggang ya Sebentar Kira-kira 5 menit ya Maka agak Kekunungan dikit ya Seperti api atas Ini ya Oke, ini udah nih Sudah keseklatan ini Kita angkat dulu Halo sobat semua Jadi ini hasil kreasi dari dapur Umifat Jadi tadi Umifat bantu tante untuk membuat kuih mooncake ini Jadi kuih mooncake ini Ini sangat cocok nanti dimakan bersama dengan keluarga Pada saat perayaan mooncake festival ya Jadi gimana tante? Ini kuenya Kalau habis sempanggang gini Belum enak ya Dimakannya harus 2 hari baru lembut kulitnya Inimal besok lah Jadi masih panas Mungkin kita tunggu dulu Mungkin besok atau 2 hari lagi Bisa tahan semingguan lah Pak Uli Kue ini Mungkin bisa lebih ya Jadi sobat semua Nanti bisa juga coba di rumah Untuk membuat kuih mooncake ini Seperti yang resep-resep Yang sudah kita sampaikan tadi ya Juga proses pembuatannya seperti apa ya Jadi nanti bisa beli cetakannya Buat di rumah Dan bisa mencoba merasakan seperti apa Nikmatnya kuih mooncake ini Oke sobat semua Saya ingin menyampaikan selamat merayakan mooncake festival Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan video ini Untuk like, subscribe, dan share atau memunyikan lonceng notifikasinya Agar bisa selalu update dengan video-video dari channel Dapur Tungipan Terima kasih Dan semoga tips ini bermanfaat bagi Anda semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih